Halo sobat alfa teknik kali ini saya akan membagikan bagaimana memasang modul mp3 bluetooth ya di tab mobil oke Anda bisa membeli modul bluetooth ini melalui saya nanti bisa WA atau Facebook atau IG saya di akun Rafael van Harahap dan bisa mengesannya saya bisa kirim ke seluruh Indonesia bonus cara pemasangan versi atau seperti cara saya nanti saya sertakan dalam tulisan ya saya ketik sendiri Oke begitu saja langsung saja kita pasang Oke sobat alfa teknik hal yang pertama adalah mempersiapkan power supply saya membuat sendiri dengan trapo 5 ampere ya kita buat 12 volt ya ini dapat 12 volt saya sudah buat lalu hal yang kedua adalah menentukan pin atau jalur tegangan tegangan 12 volt kita bisa baca di datasheetnya ini ada konektor pin nomor 1 sampai nomor 16 dan saya lihat disini untuk jalur supply nya ya mungkin agak blur karena keterbatasan kamera ya ini pakai kamera HP jadi kurang jelas tapi saya bisa bacakan disini nomor 1 adalah kabel warna merah yaitu switch power ignition LED atau ini hubungannya dengan kontak lalu kabel atau pin nomor 16 yaitu baterai LED dan groundnya yaitu pin nomor 8 yaitu ground LED ya jadi kita bisa lihat seperti ini ya Nah saya buat seperti ini kita kupas menggunakan cutter ya kabel kuning kabel merah dan dibawah sini ada kabel hitam saya kupas menggunakan cutter lalu kita tetes si tenol dan jangan lupa kabel kuning dan kabel merah yang tadi ignition dan baterai LED atau baterai plus itu langsung saja di jumper di jumper jadi merah dan kuning di jumper jadi satu karena kita mau mencoba menggunakan power supply nanti kalau sudah 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 bisa dipasang ya ini nanti jumpernya dilepas lagi untuk dipasang ke mobil nah sementara ini karena kita mau memasangnya di luar mobil ya yaitu harus di jumper antara kabel merah dan kabel kuning oke ini sudah kita buat nah sekarang kita bongkar tinggal menentukan letak input dari tip mobil ini dan output dari modul ini oh ya sebetulnya ini nanti kita tinggal sambung saja karena 12 volt ya kita ambil kabel nanti langsung kita sambung untuk supply juga untuk supply ini oke langsung saja kita sudah bongkar bagaimana caranya membongkar pokoknya ya seperti itulah ya kita bongkar kita buang dulu ini ya kita luarkan ini kita nggak pakai ini karena ini akan dimasukkan ke sini ya oke langsung saja kita coba bongkar oke rekan-rekan kita lanjutkan lagi yang kemarin nah setelah dibongkar ternyata modul ini tidak cukup ya di tempatnya sini ya tidak cukup di tempatnya masuk ke sini tidak bisa kemenang nanti menabrak ini ya sampingnya tombol-tombol ini jadi tidak cukup jadi nanti kita buatkan tempat di locker di dashboardnya nah saja nah seperti ini tetapi yang terpenting kita sekarang tinggal mencari inputnya inputnya saya disini menggunakan cara tidak melalui head karena kalau melalui head ada suara suaranya timbul tenggelam ya jadi ini disini saya akan menggunakan jalur dari tuner karena ini juga nanti sudah ada radionya lah lebih baik kita lepas tunernya ya oke kita lepas dulu tunernya nah ini saya mempunyai mesin yang sama nah ini sama nah letak tunernya ini tunernya tunernya ini kita lepas aja nanti ya setelah kita lepas nanti kita cari dengung yang terkuat di area tuner ini ada pin-pin kaki tuner ya tunernya ini pin-pinnya ya nanti di area sini pasti ada suara dengung jika disentuh dengan tangan nah itu adalah inputnya oke kita coba nyalakan ya sudah nyala beri volume posisi pada switch radio tunernya ini ya sudah nyala beri volume posisi pada switch radio tunernya ini mode tunernya ini lalu kita sentuh kita sentuh bagian-bagian di area tunernya tadi ya jangan lupa tadi ya seperti video awal kita jumper kita kupas kabel ini kabel soket di belakang ini untuk menentukan letak speker 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 in dan out nya ya ini spekernya ini ada pin 4 dan pin 5 pin 6 pin 7 untuk speker front speker dan speker kanan dan kiri ya sini ada keterangannya kita jumper lalu kita sentuh dengung terkuat nah ternyata di area sini ada pin yang jika disentuh berdengung ya kalau di mesin ini tepatnya di sini di paling ujung ya pin nomor 1 dan 2 ya kita sentuh berdengung ini untuk kiri dan untuk kanan coba kita berikan suara dari modul ini ya modulnya kita kasih tegangan dulu menyala menyala lalu ini kabel dari output modul kita ambil jalur kiri atau kanan saja ground dan kabel jalur kabel kiri atau kanannya lalu kita sentuhkan di pin yang berdengung tadi terlalu terlalu pencang seter segeris terlalu harus nya pasti yang ada yang kanan juga ya speaker yang sebelah kanan juga menyala berarti ini jalur inputnya Oke berarti kita tinggal membuat jalur kabel-kabelnya agar agar mudah dipasang Oke kita tunggu tunggu saya untuk membuat jalurnya karena ini sudah berhasil Oke sudah saya rapikan kembali ini seperti tadi sudah saya box nah ini ada kabel keluar dari tip ini yang tadi saya bilang untuk input disolder dari titik pin 1 dan pin 2 dari tuner ini nah ini tunernya sudah saya lepas ya sudah saya kembalikan terus kita tinggal membuat jalur keluar seperti ini Oh ya antena ini kabel merahnya kita sambung ke sini ke soket antena ini nanti di dalam dipotong saja Oke sekarang tinggal kita coba pasang seperti yang saya bilang tadi ini kabel power supply nya 12 volt kita ambil dari sini tadi terus spekernya ini saya ngambil yang yang saya sebut di awal tadi nah saya solder seperti ini chamber-chamber tinggal kita coba saya akan sampai di dalam waktu yang saya lihat sepak setelah jatuh setelah jatuh setelah jatuh setelah jatuh setelah jatuh setelah jatuh seorang doping hai 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 nyala modulnya lalu mode radio ini adalah hasil akhirnya ya dari pembuatan tadi karena dimensinya tidak cukup untuk diletakkan di bekas kasetnya kita taruh di locker bawahnya ini kita buatkan tempat seperti ini bagaimana kreasi Anda saja intinya seperti itu kita tinggal pasang ke mobil intinya kita memasangnya dengan cara melepas tuner jadi kita menggunakan jalur radio bukan jalur tape oke kita pasang dulu ke mobilnya oke sobat apa teknik kemarin kita sudah membuat tutorial bagaimana memasang modul mp3 bluetooth ini dengan tape mobil ya sekarang ini sudah saya pasang tinggal kita coba ya kita coba di mobilnya kontak saya on kan ya menyala ini kemarin saya tambah charger ya lalu mode radio kita kasih volume kita coba dengan radio iya sudah lagi searching oke begitu saja oke begitu saja rekan-rekan bagaimana cara memasang modul mp3 bluetooth ke tape mobil ya jadi jika Anda mempunyai kesempatan atau ingin bertanya bisa di kolom komentar atau at facebook atau ig saya dengan akun rafael panharahab Anda bisa bertanya di situ konsultasi atau sharing bisa juga membeli modul youtube ini melalui saya di facebook atau di instagram itu atau melalui wwa yang ada di akhir video ini nomornya saya bisa kirim ke seluruh Indonesia juga bonus cara pemasangan saya ketik sendiri atau saya tulis sendiri dengan cara saya agar Anda lebih mudah memasangnya ke perangkat elektronik Anda oke begitu saja sobat alwateknik dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati